Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, balik lagi di youtube channel aku Maaf banget dah lama aku gak buat video yang on cam kayak gini ya guys ya Dan hari ini aku masih akan nge-review lagi Bukan tas, bukan aksesoris Tapi aku akan nge-review sepatu atau sepatu sendal dari brand Porto Jadi brand Porto ini jual alas kaki dari mulai sendal, sepatu sendal Yang bahannya semuanya itu dari karet atau dari jeli ya guys Nah kemarin aku habis beli salah satu model yang memang lagi nge-heats banget Karena tuh modelnya mirip sama jeli bani atau produk dari Thailand gitu Tapi kalau dari jeli bani itu harganya tuh lumayan mahal Waktu itu aku intipin di salah satu just tip gitu di online Itu harganya sekitar 1 jutaan Kalau di Porto ini kemarin aku beli tuh cuma 50 ribuan Jadi harga aslinya tuh 70 ribuan Terus dapet voucher gitu Jadi harga besinya tuh 50 ribuan gitu guys Dan langsung aja ke produknya Jadi kayak gini Nah jadi tuh ini tuh modelnya sepatu sendal gitu ya Jadi semi-semi sepatu atau sendal Dan bahannya karet tentunya Aku cinta banget sih sama alas kaki yang bahannya karet Karena memang bisa dipake kemana aja Terus modelnya tuh juga gak terlalu santai Tapi bisa juga untuk formal, untuk kuliah Atau mungkin untuk kalian kerjanya agak santai Itu bisa ya guys ya Terus sebenernya aku tuh udah ngincar yang warna white Ini tuh udah lama Tapi karena sering kehabisan stock Hairnya aku nunggu juga Untuk warnanya tuh sebenernya Putihnya tuh lebih ke cream gitu Atau ke broken white gitu ya guys Jadi bukan putih bersih tuh enggak Terus Bahannya menurut aku ini tuh juga lumayan tebel gitu Enggak yang tipis Terus bagian belakangnya Ini ada size-nya Aku pake size 40 Jadi disana tuh ada size 37-41 Dan sebenernya kalo dipake cowok Ini tuh sebenernya bisa unisex ya guys Tapi karena nomernya tuh juga gak terlalu gede Size-nya gak terlalu gede Jadi mungkin ini tuh cuman untuk cewek aja ya Terus warnanya tuh juga macem-macem Ada dari fuchsia hijau atau warna netral Kayak hitam atau putih ini Nah balik lagi ke size-nya Jadi waktu mau beli tuh aku worry banget Karena takut gak cukup gitu sama size-nya Karena sepatu karet tuh kadang-kadang ada yang size-nya tuh Lebih kecil daripada size kita yang asli Atau kadang-kadang lebih besar Kayak merek ruby itu Size-nya tuh memang agak gede gitu ya guys ya Nah ini aku beli yang size 40 Kalo biasanya aku pake sendal tuh antara 39 atau 40 Tapi untuk sepatu biasanya aku pake 40 Dan ini tuh pas banget di kaki aku Oh ya ini installnya 25,5 cm Ini tuh pas banget di kaki aku Kemarin udah aku cobain Tapi belum aku pake keluar rumah ya Baru aku cobain aja Dipake tuh nyaman Terus kalo untuk kalian yang suka pake kosaki Ini tuh masih bisa muat waktu aku pake kosaki tipis Tapi kalo yang kosaki tebal tuh mungkin agak sempit ya Jadi lebih baik kalo misalnya kalian size 40 Dilebihin aja satu size di atasnya Jadi 41 gitu Jadi nyaman kalo misalnya kalian pake kosaki lagi gitu ya Nanti aku akan cobain habis ini Kalo dipakainya tuh kayak gimana Ya guys ini udah aku cobain kalo dipakein kosaki Dan ini aku pake kosaki stocking gitu yang agak tipis Dan ini tuh bener-bener pas Jadi udah gak bisa lagi nih pake kosaki yang lebih tebal dari ini Jadi kalo kalian suka pake kosaki yang bahannya tebal-tebal Prefer di up size aja Satu size di atas size normal kalian ya guys ya Terus ini aku cobain kalo dipakein bawahan Ini tuh lucu banget Jadi modelnya tuh kayak ala-ala boots gitu ya guys ya Keren banget Dan dipake jalan itu juga nyaman Terus ini aku bandingin kalo pake kosaki sama Kemarin waktu aku cobain kalo pake kosaki itu lebih nyaman Kalo dipakein kosaki ya sepatu karet kayak gini ya Nah itu guys udah aku cobain sepatunya kayak gimana Aku cukup puas sama produknya Dan menurut aku tuh cukup worth it Dengan harga segitu tuh malah murah banget Terus sepatu karet atau sepatu jeli ini tuh enaknya bisa dipake di banyak occasion Jadi bisa untuk jalan, bisa untuk kuliah Atau mungkin untuk kalian yang kerjanya agak santai Lagipula perawatannya juga gak seribet kalo misalnya kalian beli sepatu dari materialnya kulit gitu ya Oke dan nanti akan aku kasih linknya di deskripsi box Kalian bisa cek Atau kalo misalnya kalian kehabisan variasi warnanya Kalian bisa tungguin aja karena mereka sering restock gitu Atau kalian bisa juga cari di reseller-reseller lainnya Yang ada di online itu juga banyak ya Harganya range, harganya juga gak terlalu beda jauh sama di official store-nya ya temen-temen Oke ya temen-temen terima kasih yang udah nonton video ini sampe selesai Jangan lupa kalian like atau subscribe video ini ya Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh